Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya bunda linis kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman ini saya punya bahan yaitu 2 buah dada ayah nanti ini akan saya potong-potong ya dan saya akan menggunakan tepung instant crispy ya untuk ininya baluran dada ayamnya ini nanti gunakan secukupnya tepungnya dan akan menggunakan minyak goreng ya bumbu-bumbunya yaitu 550 gram cabai merah 10 bawang merah 6 bawang putih 2 buah tomat 1 buah bomba bawang bombay ya bawang bombay nanti ini diiris tomat diiris bawang merah, bawang putih, cabai merah ini akan saya tunggu kasar 3 lembar daun salam kalau teman-teman suka ya kalau tidak suka tidak usah pakai 1 sendok makan gula pasir 1 sendok makan kaldu jamur setengah sendok makan garam dan nanti menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbunya ini lah teman-teman bahan-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini nah teman-teman ini dada ayamnya udah saya ini ya potong-potong ini potong-potongnya sesuai dengan selera teman-teman ya saya potong-potong seperti ini teman-teman ini akan saya baluri dengan tepung ini ya tepung kristi ini ya terserah teman-teman mau menggunakan merek apa tepung instant kristinya ya ini akan saya tuang teman-teman nanti akan saya baluri tuang secukupnya ya ini aduk ya sampai ini ya terbaluri semuanya ya merata ayamnya ini ya teman-teman ini udah saya baluri ya dengan tepung kristi instannya ya ini akan saya biarkan kurang lebih setengah jam ya dan saya akan lanjut menumbuk bumbunya dulu ini bumbu yang akan saya tumbuk kasar ya bawang merah, bawang putih, cabai merahnya inilah hasilnya bumbu yang saya tumbuk kasar ini ya sekarang kita lanjut proses masak berikutnya nah ini udah 30 menit ya kurang lebih ini usahakan terbalur semua ya dagingnya sama tepungnya sekarang akan saya goreng kita akan goreng ya gunakan api sedang ya kita balik ya selamat menikmati nah ini udah matang ya udah guning kecoklatan udah bisa diangkat kita lanjut goreng berikutnya ya ini gorengan yang kedua kalinya ini udah kering ya udah bisa diangkat ini udah saya panaskan wajan ya udah saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya saya tuang bumbu yang saya tumbuk kasarnya ya saya tumis sampai aromanya harum dan bumbunya ini ya benar-benar matang ini bumbunya udah harum ya dan udah ini matang mengerin saya masukkan saya masukkan tomatnya ini tomatnya saya iris-iris ya dan ini daun salamnya saya masukkan juga ini sampai tomatnya hancur ya ini udah ini ya udah hancur tomatnya ini akan saya kasih air 150 ml ya saya masukkan gula, kaldu, garam ya saya masukkan bawang-bawang bayinya saya iris ini ya dadu ini sebelum ayamnya dimasukkan bisa dites rasa ya manis, asem, asin, gurihnya teman-teman ini bawang-bawang bayinya jangan matang-matang ya yang penting layu sekarang akan saya masukkan dada ayam krispinya ini goreng tepung dada ayam krispinya saya masukkan kita aduk biar merata bumbunya ya dan meresap teman-teman ini udah rata ya udah ngaduk sekarang akan saya matikan kompornya dan akan saya tuang ke piring saji inilah teman-teman hasil masak saya hari ini dada ayam goreng tepung krispi sambal balado ya lihat teman-teman ini menu yang sangat segar enak, gurih, dan lejat ya silahkan teman-teman untuk mencobanya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh